Pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah jeda berlupa saat sambil menikmati air minum dalam kemasan ini. Kita lanjutkan enggak ya Pak Nam ya? Silahkan Pak Nam ya. Nah, dunia kampus ini dunia yang sebenarnya pada suatu sisi juga berkesan ini. Juga bagi Pak Nam ini bahkan mungkin membekas sampai dengan sekarang. Kita lanjutkan. Situasi perkuliahan di kampus pada waktu itu seperti apa? Jadi begini ya, saya pun enggak bisa lupakan juga pimpinan saya karena saya sambil kuliah bekerja. Itu saya berkena bekerja sama tong wakui tong wak, orang ATT, bioskop karya, jalan toko wilamas. Istilahnya agen tunggal cap gajah. Jadi pada beliau dengan kemurahan hati, saya diberikan toleransi untuk sekolah, untuk kuliah. Dan kebetulan adik dia sama SMA dan sama-sama sepertiduran istilahnya kaum akrab ibarat perangkuk. Jadi saya kan kemana dia pergi, saya kan ngilap rumah dia. Saya yang mempunyai tidur rumah dia. Karena setelah dia berkeluarga, baru saya kembali berpisah. Jadi dengan kepercayaan dan kejujuran saya, saya sebagai kuliah juga dan pernah penagihan hutang, minta hutang, dan pernah jadi benda arah kasir, minat meletong uang seperti saya bilang tadi. Bahwa bila mana orang BCA datang pagi di store sama saya, ini uang untuk nolong beletong, berapa, nanti bila mana bank datang, nanti store. Jadi saya pagi masuk jam 8, pulang itu tidak bisa ditentukan, karena saya kuliah. Kuliah jam 3, batas kuliah, jam 4 saya mohon izin. Dan begitu saya kan dikasih kendaraan motor. Dengan kendaraan motor, dekoratif, saya pakai kendaraan, tahu saya penting saya kerja dengan pendukung jurang, berapa pun minyaknya tidak ada, memperhitungkan, yang penting, store tiap munggu. Jadi saya begitu pulang kuliah, malam, larut malam. Karena kuliah jam 4, pulang jam 9 malam. Jadi sampai di rumah keadaan sehari 10. Pertama saya kuliah di kampusnya, dulu mungkin orang sudah tahu juga, toko ayu. Toko ayu? Oh, jangan tambirin ya? Jangan tambirin. Dulu namanya SMP Batik. Di sana saya awal pertama kuliah. Berselang lama waktu ada perombakan rumah. Mungkin sudah ada dari bagian apa? Kalau dia ada di rumah ini, apa namanya? Apropati. Apropati? Jadi dipindahkan. Dipindahkan. Ke mana lokasi barunya? Lokasi barunya dipindahkan di Andalas. Andalas. Jadi sekarang ini nama TK Aisyah. Jadi di sana TK Aisyah saya alami juga. Sekian lama, hujan panah. Hujan-hujan waktu juga. Panah untuk kebutuhan kuliah tadi ya? Hujan saya tetap tepuk. Jadi saya begitu pulang kuliah, saya bukan pulang ke rumah. Karena motor kendaraan saya tidak ada rumah. Saya kembali lagi ke tempat kerja. Sudah malam tuh? Sudah malam. Jadi begitu saya kerja lagi, saya kan jam 11.00, saya kan nompang sana. Kalau ada kesempatan, waktu itu masih belum tidur di sama adiknya. Saya pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah, tetap saya lakukan kerja siang hari. Karena ada job beli ini, berapa orang beli, berapa restoran, berapa... Juga buka pada malam hari. Ya, hasilnya kan, toko mana, berapa ambil sengah, berapa kodik. Jadi saya sebagai... Berapa tinggal sisa barang. Saya harus tahu apa-apa barang habis nanti, tinggal kita lepok ke bawah. Itu barangnya. Jadi nanti pimpinan si Tongwa, bos kita itu, saya sudah maaf. Ketongwa, ini barang sudah berikan. Ini dia juga tak tahu kronik, barang mau dipesak. Jadi begitu saya setiap baris saya lalui, saya tetap, karena saya menghitung uang itu, saya winning, saya sudah biasa, saya sudah berusaha, berusaha. Cepat. Kalau sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi karena orang pura webang itu datang, saya sudah winning juga. Sudah biasa. Jadi... Nak jawab beda dengan mereka. Saya begini, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Jadi begitu saya pulang sampai jam sebelah. Jadi tetap bangun, sambil pulang sekolah itu, kuliah, saya lanjutkan belajar lagi. Jadi apapun mata kuliahnya, saya tetap belajar. Dengan catatan. Saya kalau ujian semesta itu, setiap Islam kemah mandian, saya ada teman kampus, laki-laki. Saya belajar sama beliau, pinjam bukunya, Al-Quran. Saya kan katolik. Tidak ada dasar muslim, tidak ada. Jadi kita harus pada pertemanan. Pinjam buku, silakan. Tapi dan satan saya tidak bawa pulang. Karena bawa pulang itu nanti efek sampingnya enggak enak. Soalnya kita di Merecehkan. Saya pinjam sini, saya belajar. Belajar dari tempat lah. Jadi mungkin sudah kena, tak asing lagi, sini mungkin ada kenal dengan Stimik Indonesia, Jangkata Suleman. M. Daniel Dahlant. Itu adalah teman pelajar. Bila itu pintar. Dan di sana saya belajar, teknik-tekniknya belajar, sebagai seorang guru, sekolah pernah apa, nama guru, ini pernah khusus bagian guru. Begini cara belajar kamu ini, ini cara mengapa gini. Jadi saya belajar di sana, jadi orang pintar kita belajar. Jadi orang pintar itu, saya bisa dapat triknya gini. Jadi Islam, kamu belajar gini, kamu kan katolik. Jadi cara mudah baca Al-Quranik, gini-gini triknya. Ini ayatnya apa? Tapi saya bilang, ikhra' ini saya tidak mengerti, saya ada. Tapi kalau insya Allah, saya bilang, saya terbiasa insya Allah, itu karena silahnya kental. Saya bilang, kalau gini, saya tidak bisa hafal atusan Indonesia, saya hafal, oh ini, saya bisa. Tapi, tapi bila mana, setelah saya waktu semester, semester saya lalui, bila mana ujian tulisan Arab, saya tidak bisa. cuma saya tanya, apa sih Indonesia? Jadi, mungkin tim penguji dosen, ini mengatakan juga, saya tidak muslim. Mungkin bisa saya menyatakan, oh ini ayatnya, saya, oh, saya bisa, bukan sesuai dengan, pelagiator, kita bukan mencemplak, pelagiator jadi, kita tidak mau. Jadi, contoh misalnya, tapi boleh saya, satu kata misalnya. Oke, seperti apa itu ya? Contoh misalnya, kalau dalam berpuasa, puasa itu dalam ayat Al-Baqarah 2, ayat 1-3, itu contoh, misalnya, ini saya, misalnya banyak ayat yang saya bisa kuasai, tapi tidak banyak, tapi, setelahnya, kalau dalam Al-Quran itu, 16 bab, 30 juz, dengan ayat 366, tapi puji sukar, saya masih mantu, tapi, kira-kira 40 ayat masih mantu. Tapi, contoh itu, satu ayat balok, dan lagi, satu lagi ayat kursi, ayat kursi itu, ayat bekalan 2, ayat 295. Itu tentang apa itu? Itu istilahnya, kata orang, bukan kata orang, ini dalam Al-Quran, bukan kata orang lagi. Tuhan itu tidak tidur. Apa yang kamu kerjakan, pasti dia tahu. Itu kata ayat kursi. Itu pada umumnya, dan satu lagi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat 109, ayat 6, Al-Kafirun. Itu ayatnya. Boleh bukunya, boleh dicek, surat 109, ayat 6, Al-Kafirun. Bagaimana caranya bisa mengingat, sampai dengan sekarang ini? Jadi, mungkin karena Tuhan itu lah yang memberi kelebihan, itulah ilmu saya. Mungkin orang bisa, setiap orang ini punya kelebihan, ada kekurangannya. Jadi, mungkin Tuhan Yesus, mungkin sudah memberikan saya amanah, dan situlah hidup kamu di sini, di situ kamu mencari ilmu, di situ lah kehidupan kamu, dan di situ lah kamu mencari naga. Sampai saat ini, saya sudah 30 tahun di kota sekolah penuh. Jadi, saya aktif kegiatan segala macam. Pak Nam ini kan, bagaimana ya? Sudah tamat dari fakultas ekonomi itu, tahun 1991. Masih berkunjung juga ke kota sekolah penuh? Masih. Ada orang yang kira, sudah selesai? Sudah selesai, sudah. Saya istilahnya, maksudnya saya bilang, saya ini manusia aneh, aneh tapi nyata. Sebabnya gini, mungkin tidak ada masa ini setiung huwa, ini setiung huwa, khususnya apalagi, mungkin di era Polores, Polores ada Mustaz Muhammad Diyan, Hupang. Memang betul ada, Katolik ada, Kristen ada, Buddha ada, Hindu ada, segala macam. Tapi beda kulitnya beda, karena saya ini kan otomatis, ini tidak teribadah kata. Langsung ketahuan ini? Ketahuan ini. Ini, kok beda? Pasti, pasti tidak. Jadi, maka itu, saya tidak asing lagi, kalau saya ke kampus, apapun di fakultas itu, ada fakultas kehutanan, farmasi, ekonomi itu sendiri? Ekonomi, tapi kalau hukum di Bukit Tinggi. Saya berkunjung ke seluruh fakultas Sumatera Barat, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Baik Humbu. Mungkin sudah tidak asing lagi, karena saya tergabung ikatan, Aluminitas Muhammad Diyak, Sumatera Barat. Yang seperti terdiri di baju ini? Ini isen, saya ikut acara saya, apapun kegiatan Muhammad Diyak, halal bihalal, tahun 2016, dengan namanya, Ikatan Sajana Ekonomi Muhammad Diyak. ISM, I-S-A-M, Ikatan Sajana Ekonomi Muhammad Diyak. Saya katolik, jadi saya tetap mencintai Muhammad Diyak, saya tidak bisa mencintakan perjuangan sekolah. Karena boleh dikatakan, Muhammad Diyak pernah bagian dari hidup, kan? Tanpa Muhammad Diyak ini, saya tidak ada baratnya, saya mungkin tidak susah sampai hidup di sungai penuh. Karena dasar kita, sarjana ini, itulah trik kita, orang memandang kita, bukan menggak remeh, walaupun saya, orang tua saya, sebagai pendidik kajak rendah, tukang dobi. Saya tidak mau diremehkan. Jadi, mungkin kepada siapapun juga, saya tidak mau diremehkan gitu. Tapi, maka itu, saya kan, saya di sungai penuh, saya kan sebagai penjualan toko juga. Kita tahan dulu itu, itu masa sekarang kan? Karena kita masih bercerita tentang masalah lalu. Jadi, tamat tahun 1991, sekarang sudah tahun 2023, berarti sudah 32 tahun. tamat dari situ. Tapi masih sering kontak-kontakan dengan, mungkin sesama alumni atau dengan dosen. Masih. Seperti apa itu? Seperti saya kan, pertama dulu, saya pernah ikut hadir, sebagai, dulu, penantikan rektor yang kedua. 7 April 2023. Saya kalau ingat-ingat itu masih ingat ya. 7 April 2023, saya pernah hadir kepada beliau, untuk yang kedua kali, dokter, dokter, Bapak Riki Saputra, MM, dan, saya pun juga, di antara kampus itu, para dosen ada, wakilnya, rektor juga, Pak Musar, itu doktor juga, bagian agama. Jadi, saya sempat sana, bergabung, di ikatan mahasiswa, Aluminus Muhammadiyah, mungkin saya salah satunya, dari non-muslim, yang katolik, dan, sangat mencintai Muhammadiyah. Jadi, begitu juga, saya sampai saat ini, setiap ada kegiatan informasi, saya harus sebar, luas ya, dan, saya sebagai sponsor, dalam kegiatan, di Muhammadiyah, teman-teman pendidikan, saya juga ada, berbagi kasih, ya istilahnya, berarti sosial gitu ya, berarti sosial, ada rezeki, saya membantu, baik Pantian Putra, maupun Putri, mungkin sudah tak asing lagi, itu kalau Pantian Putranya, Bapak Kasman, Kasman Katik, mungkin dari, bisa mereka itu bisa dengar, Pak Kasman Katik ini, adalah, pimpinan dari, pengawas, Pantian Suwan, Kota Sungai Putranya, Bapak Kasman Katik, di Kota Sungai Putranya, mungkin saya sudah tidak asing lagi, istilahnya, inilah, sebagai, ladang dari Muhammadiyah, mungkin orang yang tamatan Muhammadiyah sendiri, tidak ada, tidak seberapa bagi cipungan, mungkin, bisa dapat dihitung dari, saya mendapat catatan, bahwa, Pak Nam, ini kan wisudanya, 18 November 1991, berarti, tadi, kita menghitung itu, 32 tahun, dan masih ada, kecintaan dengan, alma maternya, mungkin ada, kesempatan, mungkin diundang, untuk datang, kesempatan-kesempatan tertentu, di kampus, ya, termasuk juga, pada kesempatan, pada hari ini, Pemirsa, kadang-kadang, saya mendapat informasi, Pak Nam ini, ada kepada, saya berusaha, mendapatkan waktu, beliau, untuk bisa, bercakap-cakap, dan dapatlah, kesempatan, pada hari ini, untuk bisa, berbincang-bincang, dengan Pak Nam, boleh katakan, ini memang, ada manusia yang unik, dalam engkau, yang khas, seperti itu, dari Pak Nam, nah, waktu itu, diwisuda, di Gor Iqib, Aitawar, sekarang, mungkin, UNP, dalam kegiatan-kegiatan, kemasyarakatan, saya mendapat catatan, disini, bahwa, satu tahun, setelah bergabung, di PMK, di Padang, Pak Nam, bergabung, di Himpunan, Bersatu Teguh, masih aktif, sampai sekarang, sampai sekarang, jadi, istilahnya, penyambutangan, dari HBT, kotor sungai penuh, ada, hinyati-hinyati, yang sungai penuh, saya, sebagai, meminta, diurang, dari HBT, sejak 1993, mungkin, kalau, istilah, kalau di, 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 komponen sosial ini, di, 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 saya, di, seperti, disumpah, tidak, cuma, sebagai, jiwa sosial, jadi, istilahnya, kita sosial ini, tidak kena, tidak kena upah, yang kena upah, Tuhan yang akan menentukan, biarlah Tuhan yang memberikan upah, kepada kita, lalu, ternyata, Pak Nam ini, masih, bagian dari keunikan beliau, adalah bahwa, ternyata, pernah, dua kali ikut caleg, sebagai caleg, cerita doa sikit, saya pernah, caleg, 2014, mungkin, sebagai sejarah, atau tidak sejarah, kotak suku yang penuh, Dari Enis Tionghoa dengan ijazah nama Chiang Yung Nam, dengan sah ujian negara. Ada surat keterangannya dari menyatakan bahwa benar ini adalah Alumi Unitas Muhammadiyah. Satu-satunya Unitas Non-Muslim, saya sendiri katolik. Jadi itulah kebanggaan saya sendiri. Dan kemudian saya tandul bismillah karena sifat saya kejujuran. Mungkin saya begitu juga alami istilahnya tidak jebel juga. Maknumnya sekarang, mungkin dari orang partai politik, saya kejujuran. Berarti ini ada dua kali mencalekan diri dari salah satu partai politik yang terkenal di Indonesia ini. Tahun 2014 dan 2019, tapi memang istilahnya peruntungan belum mendapatnya. Bergabung di partai politik itu tahun 1999? Betul. Sampai sekarang? Masih. Pengurus. Pengurus? Oke. Sebagai apa itu? Saya bidang perikanan dan kehutanan. Dan sebelum itu bidang HAM. 2014 lah bidang HAM. Jadi kalau untuk saya kan tutorialnya pendidik ditandanya Kihaji Hamad Dalat. Ya. Muhammadiyah. Jadi saya kan sesuai dengan ajarannya. Untuk guru Andayani. Belajar dengan kejujuran. Kejujuran itulah bidang kejujuran dan keikhlasan. Kalau kita bekerja dengan kejujuran dan keikhlasan pasti akan sukses. Tapi kalau kita belum bekerja minta uang itu berarti kita iklan. Ya. Ya. Lalu kemudian tahun 2023 ini di Pemuda Pancasila, Kota Sungai Penuh. Ya. Kemudian juga ini ada desa pelayang raya Kota Sungai Penuh. Jadi saya, karena saya setiap kegiatan dari umat katolik, saya selalu diutus. Dan EKUB, forum kerukunan umat beragama. Dan satu lagi saya masih terlibat forum pembaruan kebangsaan. Saya sudah terdaftar dan sudah ada SK-nya dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Dan beliau, Kewalik Kota Sungai Penuh itu adalah tokoh Muhammadiyah. Dan bupati juga tokoh Muhammadiyah. Ketua-ketua PDM Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, Kabupaten Kerincik. Mungkin saya sudah tak asing lagi. Mereka sudah kenal dengan saya. Dan saya pun sampai dari ketua PDM Muhammadiyah, Pak Yudasman. MAG, Magistar Agama. Mereka sempat salut dia. Ini satu-satunya yang non-musliq. Kemana legis itu ya? Aturan, jangan ditanya lagi. Jangan dilagukan lagi. Itu bukan saya banggakan. Tapi saya cukup pada Tuhan yang memberikan pada saya ilmu saya. Itu bukan saya banggakan. Itu bukan saya banggakan. Itu bukan saya banggakan di atas. Oke, Pemirsa. Kita jeda dulu sebentar. Kita akan masuk dengan kekinian dari part 6. Pemirsa, semakin lama, semakin asik berbicara dengan part 6 ini ya. Kita mulai membicarakan kekinian dari part 6. Ada seabrak banyak kegiatan part 6 sekarang ini. Saya mencatat ya. Bahwa ada ikut kegiatan di gereja katolik di Sungai Penuh. Kemudian juga ketua pengawas kooperasi. Ketua Inkado, Kadal Muhammadiyah, Muhammadiyah. Jadi sebelum itu saya pun ada juga kelupakan. Jadi saya pulang sekolah kuliah dulu. Maklumnya kan mungkin kelupakan Pak Ardi ya. Bahwa saya pulang sekolah itu memang ada tanggung jawab sebagai Muhammadiyah. Karena saya pulang sekolah. Ada yang kuliah pulang ke Padang. Kan jalan cukup jauh. Saya ngantarkan dia pulang. Cewek bukan arti saya ikut calon. Cuma sekolah tanggung jawab kita sebagai Muhammadiyah. Alumni kampus. Saya bertanggung jawab. Antara tempat kosnya. Begitu pulang saya pulang lagi. Jadi sampai saat ini saya pun mereka itu tidak akan lupa. Jadi maka itu kalau saya ke Padang. Konceng cewek perempuan pakai jiribab. Itu bukan pacar. Bukan istri. Jadi tanggapan dari masker tengwasi ini kan aneh. Tapi nyata. Tapi karena tidak tahu ketidaktahuan bonceng. Jadi mereka memang enggak. Pak 6 ada bawa bonceng cewek ini. Ada bonceng cewek. Jadi kan jadi satu pertanyaannya kutip. Ini istri. Malahkah saya bilang. Saya sampaikan pada istri. Ini istri sama temanku dia. Jadi bila saya ke Padang. Saya tepat. Saya lagi di Padang. Ini segera tuduh. Karena rasa memiliki. Rasa ada kasih sayang atau gimana. Saya bersama. Memiliki jiwa. Semasa kuliah dulu. Saya pun juga ada juga. Mangkat sebagai orang tua asuh pendidikan. Dia memanggil Pak Nawat Pak? Ayah. Berapa umannya sekarang? Sekarang sudah bekerja di Apotek Kimia Farma. Namanya Suci Permata Hati. Dan beliau wisuda itu. Mulai masuk kuliah. 2015. Sebagai sardana farmasik. Dan menamatkan. Saya masih ingat tanggalnya 15 Juni 2019. Begitu utama. Sudah. Dia kumulat. Itu anak dari angkatannya. Tiga orang. Jadi dari tiga adik. Dia yang tertinggi. Dia sebagai kumulat. Juara satu. Begitu utama. Dia lanjutkan lagi apotekar. Profesik. Begitu utama. Profesik. Dia pun lulus lagi. Pertama dia itu profesi apotekar. 2020. Karena COVID. Waktu 2019. 15 Juni 2019. Saya hadir acara kumulatnya. Karena COVID. Tidak diizinkan. Karena kadang-kadang spesifikasi dan kondisi. Setiap desember. Dia wisuda lagi. Sebagai kumulat apotekar. Apotekar. Jadi dengan seratus peserta. 65 yang lulus. Berarti begini ya. Ini tali selatu rahmi. Sampai akhirnya. Jadi orang tua asuh. Orang tua angkat. Atau apalah istilahnya itu. Bahkan sampai memanggil Pak Nanto sebagai ayah. Ayah pengguna pendidikan. Lalu. Pasti ini juga mungkin diketahui juga oleh istri dan anak-anak. Itu saja. Kemenakan pun juga. Kemenakan sendiri. Karena kanung sendiri. Sebagai orang tua pendidikan juga. Karena sayangnya. Bukan sifatnya. Karena kita bisa mengalami. Pahit getirnya sekolah ini. Karena orang tua tidak punya pekerjaan. Karena saya bisa merasakan. Perjuangan sekolah. Orang tua tidak punya pekerjaan. Tidak ada duit. Bagaimana mau sekolah. Untuk ini sudah payah. Bagaimana mau sekolah. Dengan apa biayanya untuk bangun semesta. Jadi ada empati lah. Empati terhadap anak-anak. Yang mungkin dari orang tua. Yang mengalami kesulitan dalam hal pendidikan. Itu. Karena itu juga belajar dari pengalaman. Baik dulu. Di alami pada masyarakat. Jadi kemudian kan. Begitu juga. Kemudian kan. Dua orang selesai juga. Satu tempatan unan. Jurusan peserta Inggris. Dan satu lagi. Tempatan ekonomi. Mustaz Lamar Andalas. Sudah bekerja. Mungkin di Femiraya. Dan satu lagi. Kerja di Spinbet. Dan yang anak angkat ini. Saya dua orang juga angkat. Satu tempatan matematik. Tempatan unan juga. Tapi tidak ada pekerjaan. Yang satu apotekat. Ini yang tadi. Suci. Ya suci. Pemirsa. Jadi. Boleh dikatakan. Apa yang pernah terjadi pada Pak Nam. Masa lalu. Waktu masa kecil itu. Itu. Itu menimbulkan empati juga ya. Kepada keluarga-keluarga. Yang mungkin mempunyai. Permasalahan yang. Tadar-adar mirip. Dengan apa yang dialami oleh Pak Nam. Pak Nam. Kita kembali. Kita kembali pada cerita masa kini ini. Ada sejumlah banyak kegiatan-kegiatan. Yang saya dapatkan informasi dari Pak Nam ini ya. Di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus. Kota Sungai Penuh. Juga terlibat. Untuk periode 2023-2026. Juga adalah ketua pengawas kooperasi desa. Pasar baru. Sungai Penuh. Kemudian juga adalah ketua Inkado. Indonesia Karatedo. Kota Sungai Penuh juga. Ini orang Sungai Penuh ini ya. Aku telah dapat hari ini dibawa ke Padang. Kemudian adalah Kadir Muhammadiyah non-Muslim. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan. Jadi saya ini memang dari sifat dari orang tua. Karena orang tua waktu walaupunnya itu kan nobi. Jadi bila mana ada kedengaran dari ada kegiatan orang meninggal. Dia biar nyatikan kerja demi teman. Dia ikut malayat dan mengangkat peti. Kalau dulu kan orang kuat-kuat dulu masih kuat. Jadi setelah pulang aku paling jam 4. Baru dia bekerja. Bekerja itu waktunya. Begitulah perjalanan orang tua. Jam 10 malam. Jam 10 malam baru dia beristirahat. Jadi walaupun dengan kondisi yang susah seperti itu. Tapi ada rasa sosialnya. Jadi saya mungkin sudah gimana. Kad begitu lah perjalanan orang tua. Saya pun rasa terpanggih. Jadi kita ini kalau kerjaan sosial ini. Tidak kena lelah. Ars kejujuran dan ikhlas. Jadi yang melalui upah adalah segala Tuhan. Apel itu dijatuhnya tidak jauh di pohon. Jadi saya kegiatan di itu. Apapun kegiatan. Saya siap dengan kerja. Saya kan sebagai urausak. Mungkin di antara sana. Saya pun orang tak mampu juga. Dari saya merantau sana. Istilahnya seorang diri. Begini kehidupan saya. Saya tidak akan sifat sombong. Tapi dalam Al-Quran pun ada juga. Apa itu? Kalau Al-Quran dalam asuraannya. Surat Isra 17 ayat 37. Dan satu lagi. Luqman 31 ayat 18. Jadi Luqman 31 ayat 18. Itu jangan sifat sombong. Dan Ayat Isra 17 ayat 37. Itu ayatnya. Jadi itu ayatnya. Dan begitu juga. Sebagai pedagang. Sebagai pedagang dengan menimbang dan tidak adil. Itu terdapat Surat 17 ayat 35. Ayat Isra ayat 35. Penuh kejujuran dan penimbang. Silahkan untuk membukanya. Karena saya belajar dari Muhammadiyah. Tanpa Muhammadiyah saya tidak ada berarti apa-apa. Tidak mengerti dalam afalan dari ayat. Karena itulah suatu tuntutan dalam ilmu saya. Kenapa saya begitu? Karena saya nak tuntutan dari sekolah. Jadi istilahnya ini. Kita tamat. Kita tamat bukan pakum ibarat ijazah. Tidak mengabdi kepada Nusa, bangsa, serta agama. Saya mengabdi kepada masyarakat. Itu guna saja. Bagi saya sendiri. Jadi tidak hanya menjadi sebatas kepas saja. Tetapi ada sesuatu isi dari apa yang didapat sama pendidikan di sana. Itu guna saja. Jadi sebagai sejarah teman. Kami kuliah tidak ada. Jadi maklumnya. Seperti saya bilang. Saya pun tergabung dari muslim. Saya pun walaupun pernah juga ada pernah melepon. Saya bilang saya dari Katolik. Maka juga saya bisa menjauhnya. Coba kalau nak bicara, buka di Google. Ada teman buka Google. Benar. Jadi saya pun pinter sih. Saya di dalam agama pun tidak. Cuma tergantung antene. Dan begitu juga saya di Sumpah Penuh. Saya belajar bahasa Jawa juga. Itu lah dia. Jadi pemirsa, kita sampai pada bagian akhir. Bahwa Pak Nam ini sebagai. Kalau dulu ulang Padang. Sekarang jadi orang sungai penuh. Dan hari ini bisa sampai ke Padang. Dan kebetulan bisa saya ajak ikut serta. Dalam percakapan sudut meja ini. Bagian akhir. Pak Nam. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Untuk kita semua. Berkaitan dengan pengalaman hidup selama ini. Jadi kalau bisa. Cuma saya harapkan kepada. Anak-anak generasi sekarang. Jangan bekerja itu. Pilih-pilih. Pertama. Ini kesimpulan. Jadi hormatilah. Dengar kata orang tua. Orang tua ini sifatnya. Dua sisi mata pisau. Kalau itu menentang. Habis. Contoh saya sendiri. Karena saya ma'alamik. Karena. Kenapa. Pas punya pertanyaan orang. Kamu agama apa. Katolik. Kok kuliah Muhammadiyah. Apalagi bisa. Ingat ayat Quran. Kenapa tidak muslim. Tidak mu'alaf. Saya bilang tidak. Karena saya kan. Sudah. Amana saya dari orang tua. Karena. Karena kakak saya sendiri. Sudah sama. Sudah ada yang mu'alaf. Ada dulu mu'alaf. Tapi. Ternyata. Kembali seperti semula. Karena orang Jawa. Kalau kita pun apapun. Kuliah orang bangsa. Kita warga negara Indonesia. Dan begitu juga. Saya sendiri. Karena saya di doktrin. Atau gimana juga. Saya diberi amanah. Dan pesan amanah. Beliau amanah. Amanah ini dipegang oleh. Istilahnya. Ya. Kamu. Pokoknya. Janganlah istilahnya. Satu lagi. Ya. Apa harapnya. Dapat. Ini setiun. Waktunya yang cantik. Hatinya yang cantik. Bisa. Kita. Kadang kita mengerti juga. Karena maka itu. Saya ketemu ini. Kita tidak ada kenal waktu pacar. Karena waktu pulang kerja. Saya malum pulang sampai jam 8. Ya. Situasi seperti ini. Diceritakan. Jadi itu adalah. Hal. Yang kita diperhatikan oleh orang muda. Tadi Pak Nam bilang itu. Perhatikanlah. Apa nasihat dari orang tua. Ya. Yang pertama tadi adalah. Yang menentang. Jangan menentang. Jangan menentang. Ibarat dua sisi mata pisau. Dua sisi mata pisau. Jadi soalnya kalau kita menentang. Soal mulut dari orang tua ini berbisa. Ya. Ya. Contoh. Kalau kita bilang tidak. Suatu saat pasti bakal terjadi. Saya waktu saya kuliah. Saya tidak ada izin dari orang tua. Karena orang tua pun tidak mampu. Itu sudah menyediakan segala-galanya. Di mana rumah sekolah terserah. Jadi. Saya sekolah waktu SMA. Cuma waktu SMP orang tua masukkan. Sampai SMA saya masuk. Kemudian saya sendiri. Jadi. Saya pun masuk SMA juga. Saya pun tidak ada uang. Saya punya cicilan kredit. Hmm. Itu liku-liku. Karena tidak ada uang. Jadi. Dengan catatan. Desember. Absolut nasik. Tapi kalau tidak bisa lunasi. Silahkan keluar lagi kembali. Nah. Itu lah situasi. Jadi situasi SMA dulu. Karena. Saya kan pengantar koran. Lihat pengumuman. Dulu ada Komporti. Ada juga. SMA Yapik. SMA Murni. Saya sudah bercerita-cerita. Saya tambah SMP Murni. Saya tidak akan melanjutkan. Eh SMA Murni lagi. Saya ingin lepas kandang. Ingin mencari dengan saya baru. Lihat situasi yang baru. Jadi. Yang itu juga teman. Sebab. Perluan suawasan dan teman. Jadi. Jumpa. Maklumnya. Kalau SMA Agustus itu. Adalah anak ABRI dan TNI. Oke. Jadi. Jadi itu lebih fatal lagi. Kalau kita tidak bisa memusahkan. Ya. Tapi saya tidak bisa bergabung. Dengan beliau. Karena saya. Saya bilang. Ibarat buka kandang. Lepas. Koran-koran. Koran-koran. Itu sebab saya. Jadi. Waktu adalah uang. Jadi tidak. Betul-betul waktu masa muda. Dimafakkan. Untuk. Bagaimana bisa. Betul-tul mandiri. Saya mau tanya ini. Ini bagian akhir juga. Ketika di lingkungan yang. Berbeda. Keyakinan dengan Pak Nam. Bagaimana bisa berfaham. Saya bilang. Sifat kita tidak boleh sombong. Kita harus mencuba. Ibaratkan orang. Dimana bumi yang dipijak. Kalau kita angkudah sombong. Pasti orang benci dan degi. Istilahnya. Apapun kegiatan. Bisa siap. Kita ikut ke kegiatan mereka. Cuma saya suruh pakai peci. Saya. Sana saya. Tidak ada peci. Peci itu. Itu dupakan. Nasional. Tapi ada kegiatan. Saya bawa. Sesuai dengan perintah. Tapi saya. Bilang ahli betul. Tapi saya. Digabungkan ikatan mahasiswa. Mama dia. Saya pun. Termasuk juga. Saya anak lokasi. Ikatan mahasiswa. Mama dia. Jadi saya pun cukup. Berat lah. Kalau untuk. Sekolah sana. Saya tetap. Tanpa menyerah. Jadi pada generasi. Kalau bersyukur lah. Kalau ada orang tua. Yang masih membayar sekolah. Pasti bersyukur. Kalau saya ini sudah pahit. Ibarat kata. Sengsara memaknikmat. Kembali lagi pada clue tadi itu. Sengsara membawa nikmat. Demikianlah percakapan saya. Harga Gowonto. Dengan Bapak. Cian Yunam. Dipanggil dengan Pak. Nam. Gunawan. Candra. Dari kota Padang. Tapi banyak pengalaman hidup. Di kota Sungai Penuh. Teriri ucapan terima kasih. Kepada Pak Nam. Semoga apa yang. Telah kita berbincang. Ini sungguh-sungguh berguna. Jadi saya penuh rasanya di Sungai Penuh ini. Sudah tak asing lagi. Di Sungai Penuh ini adalah toko babah rempah. Jadi aktivitas masyarakat kota Sungai Penuh. Tak asing lagi. Apalagi saya sudah tergabung. Pemuda Pancasila. Dari Inis Tunggung. Mungkin saya pertama kali. Nah itu dia. Pemuda Pancasila. Saya sudah tergabung pakai barat. Warna orange. Pink. Sudah tergabung di sana. Dan saya pun ketua pun sebagai Deddy Aswar. Saya jenis hukum Islam. Oke. Jadi kita mau tak mau memang masih mengakhiri terjumpa ini. Kalau itu tidak perlu saya. Saya mau pulang lagi. Terima kasih banyak. Saya pulang. Mohon maaf. Kata-kata saya kalau ada kesalahan. Saya mengucapkan kepada rekan-rekan dari alumni sekitarnya. Muhammad Diyah, Pukul Kutat Ekonomis Tersuartal Barat. Dan kepada Bapak Rektor, Doktor Diki Saputrak. Dan saya betul-betul mencintai Muhammad Diyah. Maret saya mampir ke Kota Padang. Dan masih melambangkan Ustaz Muhammad Diyah. Saya sempat foto bareng. Dan memperlihatkan kepada alumni saya. Ikatan saya dengan Ustaz Muhammad Diyah. Dan ikatan Ustaz Muhammad Diyah. Dengan catatan saya tidak boleh meng-sip tentang Muslim. Tapi saya akan dapat dari ser dari Muslim juga. Saya bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Bagi siapa yang mau. Kalau tidak itu tidak apa-apa. Oke itu saja. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya mau berangkat pulang. Terima kasih. Mohon maaf lebih dahulu. Padahal masyarakat seluruh Indonesia maupun dimanapun berada. Saya pun kalau ada kata-kata yang salah. Tanpa disengaja maupun tidak disengaja. Sama-sama kita juga bidul. Sama-sama kita juga bidul. Istilahnya tak ada kata-kata yang tak retak. Karena itulah kebanggaan saya. Sekolah dari Muhammad Diyah. Sebagai Nis Tionghoa. Mungkin satu-satu aneh tapi nyata. Saya bilang. Hidup sengsara penuh membuat nikmat. Jadi itu seperti adik-adik ayah yang baru. Jangan melalui pada orang tua. Ikuti peraturan orang tua. Karena orang tua ini sudah tahu karang aslamnya. Bagi wanita. Jadi bagi wanita. Karena zaman sekarang banyak modus. Kepada anak-anak muda. Tergantung nakoba jangan. Nakoba jangan. Tengaruh huru haram. Karena kita terpaksa mesti batasi ini dulu. Kita tutup dulu. Oke. Ya, ada ya.